Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan merasakan periknya zona saat ini Masih ada 5 tim yang masih hidup Dan juga 17 orang yang tersisa Tapi ada 1 tim lagi yang terpaksa dipulangkan ke lobby Skyla Dan ternyata di zona sekecil ini Masih ada yang namanya UAV atau drone ya Ini artinya Satu sama lain Semua tim itu sudah saling mengetahui Dan yang paling diuntungkan justru dari tim 12 Yang dimana mereka sudah memiliki grounding Untuk mereka bertahan Tapi kali ini kita bakal berpaling sedikit ke teman-teman dari DNA Berhasil menumbangkan lawannya Yaitu NOBA per NTT Dimana mereka sudah mengoleksi 4 poin eliminasi Sementara itu tim 3 juga bakal menjadi santapan selanjutnya kah? Atau ternyata tidak? Karena dari DNA sendiri memilih untuk bergerak masuk ke dalam zona terlebih dahulu Mama Bigel Sabernya tidak Dan ini adalah keputusan yang paling cerdas yang dimiliki oleh OB saat ini Karena kenapa? Penting untuk mengamankan zona terlebih dahulu Dimana untuk di zona kelima menuju ke enam Akan sangat-sangat sakit Jadi merugikan sekali Kalau lu terlalu lama Menahan diri di luar zona Yes Sementara itu Bali Rama kali ini Bakal coba untuk melakukan upaya defending di daerah groundingnya Satu orang udah berhasil dibulangkan begitu saja Dan kali ini zona sudah mulai bergerak masuk juga Tiga orang dari tim RN Bakal coba untuk masuk ke dalam tulis selanjutnya Tapi tidak bisa Karena Grizzly juga udah cukup sekarang Apakah dia bisa melakukan satu resetting lagi? Masih ada gluol Yang bisa menyelamatkan dirinya Tapi gak bakal bertahan lama Karena empat peluru sekaligus Bakal langsung mengarah ke satu gluol Yang dimiliki sama seorang Tukutra Dan kali ini dari tim DNA Bakal jadi orang ketiga Di antara peperangan yang sedang terjadi Ditambah kalah seorang raclet dengan VSSX-nya Racunnya cukup sakit Damage per secondnya Dan Mama Ayu Berhasil menumbangkan lawannya dengan satu granat Dengan sangat on point tentunya Dan DNA kali ini Masih cukup lengkap Empat orang Coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya juga Satu gluol mulai dipopot Dan kali ini Tiga tim yang bertanding Bakal coba menahan groundingnya satu sama lain Tahan dulu Secara perlahan mereka masuk ke dalam zona Tiga orang dari NTB Masih cukup kuat juga Gue rasa Sementara itu dari tim Bali Dengan satu tembakan yang cukup baik Berhasil menumbangkan seorang Nathan Patrick Dua orang bahkan Menyisakan satu orang lagi Yang bakal dikomi seharusnya oleh seorang Rama Dan itu dia NTB Pride harus cukup kuat di posisi kedua Sementara itu Rama Bakal duel ke arah depan Tukutra atau Grizzly Berhasil ditumbangkan di posisi kedua Dan kali ini Boya berhasil Didapatkan Oleh teman-teman Dari Dragon Army Jadi Upaya dari arah Kompleks Agak-agak dihambat Dan sekarang kelihatan juga Valen dua-dua Bersiap Loncat maju dengan vektor Langsung ngedorin aja Kelualangan di depannya Walaupun itu Harus dipasang lagi Tapi Lagi-lagi benar-benar Dimainin Digocek Sampai akhirnya teman-teman Dari arah Tim Saninnya Berhasil menabrak Satu persatu Tapi tentunya Masih ada gerada Coba yang saat merepot ke daerah Ruto Putra Pobles harus menutupi kebat Ini mungkin bakal bisa menjadi Miracle Run Untuk Sanin Karena apa Sanin Kalau kita perhatikan Udah mengkoleksi Nyaris Bahkan 11 point kill Udah diamankan Dan udah sisa dua tim aja It means Sanin Berpotensi Untuk mendapatkan Miracle Move Pertamanya Sambil kita lihat juga Di depan PBM juga ini Tiga lawan tiga Bakal siap coba ditabrak Tapi boter udah kebakar Jatah satu orang Aiden Bakal sulit banget Ramah juga Bukan tuker gitu aja Coba keker lagi Dengan XM8 Masih bisa di backup Mundur dulu lagi Bin cari posisi Mencari angle yang pas Sambil memancing musuhnya Untuk melakukan upaya aduain Nah keliatan tuh Bin lagi-lagi memberikan agresinya Coba di revive dulu Ramah oleh seorang Tuputra Revive secepatnya Ada granat lagi-lagi Tenggilepare Tapi Bin Responnya pas banget Cepet banget Kalau gak itu bakal kendok Waduh Kerasa gak tuh Udah ada ledakan-ledakan granat Sempet kekunci Tapi sepertinya cukup berani Dari PBM Untuk melakukan pelebaran sayap Aduh keculik tuh putranya Masih ada surprise Aduh lidinya jatuh Ini bakal dijadikan kecepatan Untuk tim dari arah Tuputra Matau sandin Masih ada fall Dia berhasil aduain mekanik Satu orang lagi Coba adu Jumpshot Keliatan Coba diajar Masih Bisa selamat Enggak ternyata Punya glue Coba diajar lagi Aduh Oke Coba ditahan dulu lagi Ini N dulu Karena pas banget momentumnya Biar pas Satu lon satu Coba dibewanin B1D P adu mekanik Nih dia Loncat langsung Jumpshot Dengan double barrel Melawan Emang ke seven Buka glue lagi Cepet banget Tapi agak kedilai sedikit Seorang fall Dan ini dia Sedikit lagi momentumnya Dan akan menjadi Momen buyah tentunya Untuk PBM Sepuat anti klimaks Dari arah Dari arah Dari arah Salah Obes, Pobles X, dia cuma punya dua orang, punya dua kill, tapi kita harus ingat, Hashtag 3 itu udah banyak buat poinnya, dan kalau seandainya ini Sanin, masih stand by. Tapi gel, gue gak ngerti apa yang terjadi selanjutnya. Wow, Sanin mungkin punya kesempatan juga, tapi dari Obes mereka gak mau kalah. Mereka punya keuntungan, mereka berada di Hydro, mereka masih punya grenade, tapi ada salah satu member mereka hoax yang cukup kekurangan, sangat kekurangan. Ah, Sanin, ah udah puas, sampe hashtag ketiga saja, jadi ini agak-agak menegangkan, karena gue gak bakal expect siapa yang harus bakalan secure dari final regional, NT, NTB dan juga Bali. Sekarang masih ada NTB, dengan 15 killnya, mencoba menaiki tangga-tangga, bukan panjat sosial, tapi tenang saja, dan terlihat masih ada krono yang diamankan dari arah Pobles X, mencoba mendapatkan satu, aduh, dapet, ledakannya satu, diamankan oleh Nathan Patrick. Nathan Patrick, 6 kill tiba-tiba udah diamankan, satu orang lagi di sana jambul. Apakah bisa jambul, lempar gerana dulu oleh seorang racle, ini juga cukup sulit, jambul mau kamu harus turun gunung. Dah, itu dia, di depan muka ada Nathan Patrick, coba langsung sabarin, si confront begini saja, sampe yang ini adalah Buya, yang berhasil diamankan oleh Nathan Patrick, dan juga teman-teman dari arah Nusa Tenggara. Terima kasih.